Intro Tampaknya bukan hal yang asing lagi kalau di beberapa daerah di Indonesia membuat acara dengan menutup sementara sebuah jalan di pemukiman padat penduduk. Seperti video yang baru-baru ini viral di media sosial yang menampilkan sebuah acara hajatan yang juga dilangsungkan di tengah jalan. Penutupan jalan itu dilakukan untuk dijadikan sebagai tempat duduk para tamu undangan yang datang ke acara tersebut. Video yang dibagikan oleh akun Instagram at Sultan Receh itu diduga sedang melangsungkan sebuah acara pernikahan. Dalam video berdurasi singkat tersebut, terlihat para tamu undangan tengah duduk bersila di jalan umum yang beralaskan terpal dan karpet. Tak beberapa lama, datang seorang perempuan dengan motornya yang ingin melewati jalan tersebut. Sang perempuan yang membawa motornya dengan cara didorong tersebut tampak dengan perlahan melewati para tamu undangan yang mencoba menyingkir untuk menghindarinya. Melihat perempuan yang mencoba melintasi para tamu untuk melewati acara hajatan di tengah jalan tersebut, tampak seluruh tamu melayangkan tatapan heran pada perempuan itu. Tak sedikit juga dari mereka yang tertawa melihat tingkah perempuan itu yang menerobos acara pernikahan tersebut. Mau heran tapi ini undangan, tulis keterangan yang dikutip dari akun yang membagikan video tersebut. Sejak diunggah beberapa pekan yang lalu, video viral ini pun sudah disaksikan jutaan pasang mata di media sosial. Tak heran jika banyak netizen yang meninggalkan berbagai komentar pro dan kontra di kolom komentar video tersebut. Unggahan video itu kemudian banyak menarik perhatian publik, ternyata pada kolom komentar banyak netizen yang membela perempuan tersebut. Kenapa gak dinaikin aja mbak? Lagian kan itu jalan umum. Harusnya disisain dikit buat jalan orang-orang, komentar dari salah satu netizen di video tersebut. Gak sopan banget si mbaknya, harusnya dipake motornya jangan didorong, sindir dari netizen lainnya.